untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe lalu selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai cara membuat multiple bootable dengan menggunakan aplikasi UMI langsung saja pada mesin pencari kalian ketikkan UMI enter selanjutnya di sini kalian bisa pergi ke website yang ini ataupun yang ini sama saja selanjutnya di sini pada bagian bawah aplikasi UMI terdapat tiga varian yaitu Legacy, Wifi, dan XFAT tentu saja jika kalian mengira bahwa kalian harus menginstall yang ini versi Wifi di sini pada versi Wifi terdapat peringatan bahwa variasi ini tidak direkomendasikan kalian bisa melihat di sini update terakhirnya adalah bulan Juli 2022 jadi versi manakah yang harus kalian gunakan yang harus kalian gunakan adalah versi Yumi XFAT di sini ini adalah versi terbaru update Januari ini adalah versi 2024 kalian tinggal mendownloadnya seperti ini saja ukurannya sangatlah kecil hanya 19 MB sekarang di sini kita jalankan aplikasi Yumi XFAT kalian pilih I Agree kalian pilih tempat penyimpanan seperti flash drive tentu saja kalian harus mengetahui di mana lokasi flash drive atau flash disk kalian di sini flash drive yang saya gunakan ada di local disk K jadi saya akan memilih yang K jika sudah kalian centang prepare this device maka dia akan melakukan format karena melakukan format berarti datanya semua akan dihapus jadi pastikan jika terdapat data kalian backup terlebih dahulu kita pilih Yes hanya seperti ini saja selanjutnya adalah pada langkah kedua kalian pilih distribusi OSnya jika kalian menggunakan Linux ada di atas jika kalian menggunakan Windows ada di bawah di sini kalian pilih sesuai dengan OS Windows yang kalian inginkan kalian pilih browse dan kalian pilih open atau klik dua kali dan kalian pilih create kalian tunggu hanya seperti ini saja selanjutnya kalian pilih next dan kalian bisa menambahkan OS kedua atau berikutnya kalian pilih yes kembali sekarang kita akan menggunakan Linux samakan distro nya kembali kalian lakukan hal yang sama hanya seperti ini saja kembali tekan tombol create sudah selesai sekarang di sini kita pilih no karena kita tidak akan menambahkan OS lagi finish dan sekarang ini adalah isinya kita pilih no folder ventoi folder yumi sekarang kita akan menggunakan virtualbox untuk mencobanya sekarang di sini kita masukkan tempat penyimpanan yang beristikan yumi tentu saja jika kalian harus melakukan booting dari tempat penyimpanan flash drive ke komputer karena saya di sini menggunakan VHD hanya seperti ini saja terdapat error di sini saya belum melakukan eject seperti ini kembali kita jalankan sekarang kita sudah berhasil menggunakan yumi kita pilih OS Windows kita sudah mencobanya sekarang kita keluar sekarang kita coba OS Linux sudah bisa sudah bisa sekarang kita sudah berhasil menggunakan Linux sekarang kita sudah berhasil menggunakan Linux hanya seperti itu saja cara menggunakan yumi untuk melakukan boot kita sudahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih